Intro Hadirin jamaah rahimahkumullah Manusia ini sulit Makanya manusia ini banyak tantangannya Manusia lah yang menjadi khalifah Allah di muka bumi Jadi kalau tidak mau sulit jangan jadi manusia Setiap kesulitan itu karena ada tantangannya ada masalahnya Semua kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling atas itu mempunyai masalahnya masing-masing Mungkin orang-orang bawah berfikirnya berkenaan dengan ekonomi kebutuhan rumah tangga Lebih naik lagi itu urusan gengsi, naik lagi urusan eksistensi, naik lagi urusan kekuasaan Jadi gak selesai-selesai orang ini Termasuk juga problemnya tidak pernah selesai Yang membedakan kita hanya satu Cara merespon persoalan Orang yang meresponnya dengan baik Maka persoalan itu menjadi tangga kebaikan bagi dirinya dalam membangun karakternya Tapi ketika persoalan dianggap sebagai sebuah hambatan Lalu nyebutnya buyar dan buyar Itu tidak akan pernah selesai Oleh karena itu ketika kita bicara keluarga harus dibangun Pertama kali adalah kekuatan fisikis Fisik kita ini harus kuat dulu Sekaligus adalah kekuatan fisikologis Makanya Tidakauan tanggung jawab laki-laki maka harus ada kekuatan yang namanya ekonomi Nah ini banyak sekali perceraian ternyata gara-gara ekonomi Uang belanjanya kurang Sudah kurang uang belanjanya kawin lagi Ruwet Ruwet katanya Akhirnya apa? Mengajukan cerai Ibu bapak Kalau dibangun bahwa pernikahan karena Allah Maka persoalan itu bisa diselesaikan Kenapa? Karena yang kita lakukan semuanya berupa ibadah Ibadah itulah apapun yang terjadi menjadi kenikmatan Coba ibu bapak sekalian Kalau karena iman kepada Allah Tengah malam orang tidur enak ngorok Ibu bapak sujud ni'mat sekali Tapi ibu bapak sekalian tidak karena Allah Tengah malam disuruh bangun Apalagi seperti disini nih Dato' Syahrul milih tempat disini Enak tidur Gak bisa bangun tengah malam Tapi ibu bapak karena iman Kayak ada yang bangunin jam 2 Bangun Ngambil wudu dingin Alhamdulillah inilah perjuangan saya Karena saya cinta kepada Allah Anggap ibadah pernikahan Makanya Allah menyebut perjanjian Yang paling berat adalah Perjanjian sebagai Rasul Allah Yang kedua adalah Misakan ghalidho Adalah pernikahan itu Karena amanah dari orang tua sang istri Pindah amanahnya kepada sang suami Ketahanan secara ekonomi Kalau kita atasi dengan ibadah selesai Dan biasanya menjadi 07 Filijitima Kita punya Kemampuan Kedewasaan Dalam bersosial Masalah yang muncul Persoalan yang kabut Itu disikapi dengan senyum Ibu bapak Cara menyikapi masalah Jangan diwadahin Dilepasin Bahasanya Diwadahin apa? Ngomong gak enak Masuk hati Persoalan Masuk hati Seakan-akan Wah kalau gitu Saya cerai aja Angka perceraian Disana naik Disana perceraian Naik Karena dianggap apa-apa Perceraian itu Mau solusi Padahal ketika selesai Masalah Dan mengajukan cerai Tambah masalah Dulu masih punya suami Kadang-kadang Meskipun sedikit Masih ada yang ngasih belanja Kalau udah gak ada suaminya Bebas nanti saya Memang orang mau Yang kaya-kaya Yang kaya cari Yang masih muda Yang lebih cantik Sok laku aja Katanya Begitu juga suaminya Wah saya lebih baik Cerai Nanti bisa cari lagi Istri Eh kaya orang laku aja Gak punya duit Ya gak bisa Gak punya Kekuatan Ya gak bisa Coba ibu bapak Ditimbang Ternyata perceraian Bukan menyelesaikan masalah Tapi nambah masalah Jalan sendiri Janda Alah janda Beli nyari suami Tambah ribet Diomongin orang Tambah masalah Anaknya pun menjadi korban Kenapa? Karena perceraian Dari laki dan perempuan Dari suami dan istri Dan ternyata Dalam penelitian itu Anak-anak yang nakal Banyak Banyak Gara-gara Dari keluarga Yang berantakan Dari keluarga Yang broken home Dalam penelitian Di Amerika Ternyata Anak-anak bisa Nambah cerdas Hanya karena Setiap pagi Makan bareng Dengan keluarganya Kalau sudah terjadi Perceraian Maka ibu dan bapak Gak pernah ketemu Anak tidak mendapatkan Kasih sayang Disitulah Kadang-kadang Jadi korban Meskipun tidak semuanya Tetapi riset Membuktikan hal itu Makanya Dari kita Yang kita lakukan Di dalam kehidupan ini Yang dilakukan apa? Sabar Sabar itu bukan pasif Berkali-kali Saya sampaikan Sabar itu bukan pasif Tapi aktif Sabar untuk mengerjakan Melakukan sesuatu Dengan syariat Allah Itu adalah butuh kesabaran Males Tapi kita lakukan Apa? Karena Allah Ini suami saya Allah sudah anugerahkan Ini kepada saya Coba bandingkan Teman seangkatan saya Ternyata sudah umur 45 Belum dapat suami Syukur dapatnya begini Daripada gak dapat Nah ketahuan ibunya Ibu bapak Barangkali kehidupan ini Bisa mengacah Dari tubuh kita Ibu bapak Ada di tubuh kita Yang bisa dikontrol Yang lebih banyak Di tubuh kita Tidak bisa dikontrol Itu nanti Kehidupan seperti itu Ibu bapak bisa Kontrol tangannya Ibu bapak bisa Kontrol mulutnya Ibu bapak mungkin bisa Kontrol kedipnya Tapi ibu bapak Tidak bisa Kontrol aliran darahnya Apalagi jantungnya Berhenti sebentar Gak bisa Demikian juga Dalam kehidupan kita Ibu bapak sekalian Ada yang kita Bisa upayakan Dan Allah memberikan Sesuai yang kita Cita-citakan Kadang-kadang Di luar kemampuan Kita berfikir Di luar bayangan kita Allah saya akan Menempatkan Nih kamu disini Termasuk ibu bapak Punya suami Dan punya istri Gak pernah direncanakan Kok jadinya Dengan ini ya Kok bisa jadi Dengan ini Kadang-kadang Mikir sendiri Kayak Di luar pikiran Bukan ideal Bukan tipu saya Tapi Allah memberikan rizki Percayalah Husnudzun Kepada Allah Bahwa yang terjadi Kepada kita Adalah yang terbaik Maka yang kita lakukan Semata-mata Ibadah Mendekatkan diri Kepada Allah Maka ada ketahanan Ada keharmonisan Di dalam Rumah tangga Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton